Intro Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yulan Bacar pada channel Tanam Aja Ya, teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Dan pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Dan saya akan memberikan lagi sebuah tips penting Bagi teman-teman, terutama teman-teman yang ingin perjualan tanaman hias Nah, jadi salah satu kendala para teman-teman yang penghobi tanaman hias Pembudidaya atau penjual Yaitu adalah cara untuk memasarkan tanaman hiasnya Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips Yaitu ada 3 tips atau 3 trik jitu Bagaimana cara berjualan tanaman hias di Facebook Facebook ini adalah salah satu platform social media yang cukup populer Yang mana range usia penggunanya itu juga sangat lebar Ada anak-anak muda dan bapak-bapak ibu-ibu itu juga menggunakan aplikasi ini Nah, jadi saya akan memberikan 3 tips jitu Yang saya sering lakukan juga bagaimana cara untuk menjual tanaman-tanaman hias milik saya Nah, apa saja 3 tips tersebut tetap terus simak pembahasannya hingga selesai Baik teman-teman, kita akan langsung ke pembahasannya tentang bagaimana tips untuk berjualan tanaman di Facebook Nah, terlebih lagi secara khusus saya akan memberikan 3 tips bagaimana cara untuk berjualan tanaman di Facebook Ini kita akan sekaligus praktek bagaimana caranya Silahkan teman-teman bisa simak dan bisa cek mungkin dari 3 tips ini mana yang paling cocok dengan teman-teman Oke, langsung saja Yang pertama silahkan teman-teman buka dulu aplikasi Facebooknya Silahkan buka aplikasi Facebook Nah, nanti teman-teman akan masuk ke halaman depan Ke branda bisa dibilang Silahkan teman-teman bisa klik ke menu marketplace Facebook Nah, marketplace Nah, di marketplace Facebook ini adalah tempat di mana teman-teman bisa menjual atau mencari barang-barang yang teman-teman ingin cari Jika teman-teman ingin membeli tanaman silahkan bisa klik search Lalu klik jenis benda atau mungkin tanaman yang ingin teman-teman cari Nah, tapi karena pada kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana cara untuk menjual Kita akan coba untuk menjualnya Nah, pertama silahkan teman-teman klik jual Nah, terus klik Disini ada barang, kendaraan, rumah, dan pekerjaan Silahkan teman-teman klik barang Nah, disini akan ada menu tambahkan foto, judul, harga, kategori, kondisi, keterangan, dan lokasi juga Nah, saya disini sudah menyiapkan tanaman yang ingin kita coba praktek jual Yaitu adalah tanaman ini dia Itu tanaman alokasia Nah, yang sudah lalu kita kasih judul tanaman alokasia silva Nah, untuk harganya Untuk harga ini sebenarnya teriki Teman-teman bisa langsung mencantumkan harganya seumpama Rp30.000 Atau teman-teman bisa memberikan harga dummy Bisa dibilang bukan harga asli Biasanya saya memberikan harga Rp1,2,3,4,5,6 Atau Rp1,2,3,4,5 saja Nah, ini tujuannya apa? Agar apabila nanti calon pembeli ini dia search Mengenai harga termurah Harga termurah kita akan masuk-masuk ke kategori yang murah Nah, tujuannya untuk situ Untuk kategori Klik ini ada rumah dan taman Lalu di bagian sini Ada peralatan rumah tangga Silahkan di klik peralatan rumah tangga Dan kondisi Kondisinya baru Seperti baru Atau bekas Kita klik baru Dan keterangan Nah, disini keterangan Teman-teman bisa mendeskripsikan mengenai tanaman yang ingin teman-teman jual Contoh Alokasia silver Ada keterangan Ini namanya daun 4 Lalu Lokasi Lokasinya dimana Lalu Juga bisa teman-teman berikan COD Apabila teman-teman melayani COD COD Lalu juga bisa teman-teman berikan harga Harga Atau mahar Namanya 30 K Niku Nah, sebenarnya ini Mengenai pemilihan kata dan lain-lain Ini sebenarnya cukup custom Silahkan teman-teman bisa menggunakan bahasa teman-teman sendiri Dan terakhir bisa teman-teman berikan nomor telepon Nah, seperti itu Nah, apabila sudah silahkan mungkin alamat sudah benar Lalu bisa teman-teman klik yang di pojok kanan atas Terbitkan Nah, setelah teman-teman klik terbitkan nanti Facebook akan menganalisis apakah iklan yang teman-teman pasang itu layak pasang atau tidak Nanti silahkan teman-teman tunggu Nanti apabila sudah Nanti akan ada keterangannya Iklan sudah aktif Nah, itu artinya orang-orang sudah dapat bisa Mereka cek iklan tersebut Bisa melihat dan bisa di search oleh orang lain Nah, teman-teman tinggal menunggu saja Orang yang mencari bisa inbox teman-teman Biasanya mereka akan inbox terlebih dahulu Menanyakan soal harga Nego, COD, dan lain-lain Nanti silahkan teman-teman tunggu saja Dan nanti akan mungkin teman-teman bisa kontak-kontakan lebih lanjut Lewat nomor WhatsApp atau lain-lain Ya, dan untuk cara yang kedua ini sedikit tricky Karena kita menggunakan menu yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya Jika sebelumnya kita menggunakan menu marketplace Kali ini kita akan menggunakan menu grup atau komunitas Nah, apabila di bagian pintasan teman-teman di atas tidak ada Silahkan teman-teman klik yang garis 3 di bagian atas ini Nah, nanti akan muncul grup Nah, grup atau komunitas Nah, silahkan teman-teman klik Nah, disini akan muncul grup-grup yang sudah teman-teman ikuti Atau teman-teman langganan Atau sudah teman-teman masuk ke dalamnya Salah satunya ini yang paling atas saja Yaitu sudah jual beli tanaman Jogja Kita klik, kita masuk ke dalam grupnya Nah Oh, ini berbeda Ini grupnya grup biasa Jadi, emang setiap grup itu berbeda-beda Ada fiturnya masing-masing Dan untuk grup yang ini Grup jual beli tanaman Jogja Ini adalah grup biasa Jadi, apabila teman-teman ingin menjual tanaman Teman-teman bisa langsung klik saja di sini Ditulis sesuatu Bisa sematkan foto juga Klik foto Lalu klik pilih fotonya yang mana Lalu selanjutnya Dan teman-teman tinggal tulis Keterangan mengenai tanaman yang ingin teman-teman jual Tanaman seperti Sama seperti tadi Keterangan seperti tanaman Jenis apa Lokasi Jilber Lokasi Lalu Mayani COD atau tidak Dan lain-lain Nomor Dan harga Nah Untuk harga pun Apabila teman-teman menulis di grup Saya sarankan teman-teman juga cek lagi Apakah di grup tersebut Menghendaki untuk menuliskan Harga secara terang-terangan Atau mungkin harganya lewat DM Nah itu berbeda-beda Silahkan teman-teman menyesuaikan Dan keputusan mengenai teman-teman Ingin menuliskan harga Secara langsung atau tidak Itu sebenarnya juga tricky juga lagi Teman-teman bisa menuliskan harga inbox Nah Untuk memberikan keterangan harga inbox Itu sebenarnya sebuah tips tambahan Jadi tujuannya adalah Agar memancing orang-orang untuk komen Orang yang penasaran untuk komen Untuk cek harga Nah nanti Dengan semakin banyak orang yang komen Mengenai harganya Nanti engagement Atau interaksi dalam postingan tersebut Akan naik Sehingga postingan teman-teman di grup itu pun Akan berada di atas juga Nah Itu akan memberikan keuntungan Kepada postingan teman-teman Untuk lebih banyak meraih konsumen Nah Berbeda halnya Jika teman-teman sudah memberikan harga Di awal Nanti orang akan langsung melihat harga Dan mungkin cocok tidak cocok Nanti akan langsung scrolling Untuk mencari postingan yang lain Nah Jadi emang ini Kembali lagi Sebuah trik singkat Atau bisa teman-teman gunakan atau tidak Nah Itu untuk cara kedua Untuk cara yang ketiga Untuk cara yang ketiga Sebenarnya ini masih Sedikit berdekatan Nah ya Dengan cara yang kedua Yaitu kita akan menggunakan fitur grup Facebook lagi Nah kita coba cari grup yang lain Coba ini pasar hias tanaman Jogja Nah Disini Juga teman-teman lihat Ada postingan Mencari tanaman Singonium Maca Coba saya tawarkan harga Dan lokasi Kita tinggal klik Situ di komentar Nah Yang klik disini Pasti yang Memkomen Itu sebenarnya tidak Melulu orang yang ingin beli Tetapi Banyak orang juga yang ingin menjual Nah Apabila engagement dari Postingan tersebut cukup tinggi Teman-teman bisa ikut Nimbrung Untuk memposting Produk atau tanam Nah Seperti disini kan bisa Dilihat Tidak hanya satu orang yang menjual Tapi cukup banyak Nah Teman-teman bisa masukkan foto Mengenai yang ingin Mengenai tanaman yang ingin teman-teman jual Maunya ini klik Foto Lalu teman-teman bisa berikan keterangan Dan lain-lain itu Silahkan teman-teman bisa menyesuaikan Isi keterangannya Jadi memang Ini sedikit-sedikit kembali Silahkan teman-teman bisa memilih Kira-kira postingan yang dia ingin Sebenarnya cukup tinggi Dan teman-teman juga bisa Comment Di bagian postingan-postingan lain Dan di beberapa grup juga Nah Ini memang cukup random Tapi malah Menurut saya Cara yang ketiga ini Ada cara yang cukup berhasil Karena memang Secara tidak langsung Kita memanfaatkan engagement Dari postingan lain Untuk mempromosikan Dagangan kita Nah Jadi seperti itu Untuk tips dari saya Ketiga tips Semoga teman-teman bisa cocok Teman-teman silahkan pilih Mana tips yang paling sesuai Untuk teman-teman Silahkan teman-teman pilih Semoga Dagangan teman-teman Bisa segera laku Dan mendapatkan Ya keuntungan Ya mungkin sekian Untuk tips dari saya Semoga bisa bermanfaat Dan bisa Menambah Channel Atau cara teman-teman Untuk menjual tanaman hias milik Teman-teman Ya baik teman-teman Mungkin itu dulu Untuk tips info Yang dapat saya share Pada kesempatan kali ini Tetap terus saksikan Video-video yang akan saya buat Pada kesempatan berikutnya Dan apabila teman-teman punya kritik Saran pertanyaan dan lain-lain Silahkan teman-teman bisa tuliskan saja Di kolom komentar Saya akan berusaha untuk menjawabnya Secepat mungkin Dan teman-teman juga bisa follow Di social media saya yang lain Saya juga ada di instagram Saya juga cukup aktif disana Saya membagikan beberapa tips info Dan beberapa informasi lainnya lah Di instagram silahkan teman-teman bisa Follow instagram itu juga Di ta underscore garden lab Baik Mungkin itu dulu Untuk video Kesempatan kali ini Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Dan like dan share video ini Apabila kamu suka